Wakil Bupati Anwar Hashim menggelar safari Ramadan di Masjid Al-Amin, Kampung Sukajaya, Kelurahan Sungai Pasir, Kecamatan Meral. Dalam tausiahnya, Anwar menyebutkan kepada seluruh umat muslim untuk memanfaatkan momentum bulan suci Ramadan dengan meningkatkan aktivitas beribadah, keharmonisan dalam keberagaman. Menurut Anwar, momentum bulan suci Ramadan merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri dan meningkatkan ibadah. Karena belum tentu, di Ramadan tahun depan masih dapat diberi kesempatan untuk berjumpa kembali dengan bulan yang penuh ampunan dan maghfirah. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Karimun Anwar Hashim mengungkapkan tujuan utama kegiatan safari Ramadan adalah untuk mempererat tali siraturahmi antara masyarakat dengan pimpinan daerah. Di sini terlihat keberagaman antara pemerintah dengan masyarakat, di mana manfaatnya sangat besar dan dijadikan sebagai modal dasar untuk membangun Kabupaten Karimun. Malam ini adalah malam ke-11. Tidak perubahan hari malam ramah dan malam ke-1. Hari hikmah inilah kita mengajak seluruh masyarakat untuk memanapakan bulan musim, bulan ke-1. Tadi, dengan meningkatkan aktivitas beribadah. Artinya apa? Bahwa kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita tahun ini, belum kita mendapatkan, ditentukan pada tahun yang terakhir. Dan daripada itu, saya mengajak seluruh masyarakat, jamaah, untuk dapat memiliki dan kualitas beribadah. Lebih lanjut, Anwar juga berharap kepada masyarakat untuk selalu menjaga keharmonisan, baik itu dengan keluarga, tetangga, dan masyarakat lainnya. Selain itu, juga bersama-sama mendukung program-program pemerintah daerah Kabupaten Karimun. Tim Tanjung Pinang TV melaporkan dari Karimun.